Sejak rampung dibangun pada 2017 lalu, 23 rumah dari 50 unit rumah nelayan yang berada di Kecamatan Nipah Panjang Tanjung Jabung Timur belum berpenghuni. Pasalnya nelayan beralasan enggan menempati karena lokasi yang jauh dari pasar dan pusat pendidikan. 23 unit bangunan rumah nelayan di Kelurahan Nipah Panjang 1, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang rampung dibangun pada 2017 lalu masih terlihat kosong alias tidak berpenghuni. Dari 50 unit yang dibangun menggunakan sumber pendanaan dari Kementerian Tahun Anggaran 2017, saat ini hanya sebanyak 27 unit rumah yang ditempati oleh nelayan. Ijau salah seorang penghuni perumahan nelayan menuturkan, alasan nelayan enggan menempati perumahan nelayan karena selain telah mendapatkan bedah rumah, para nelayan juga beralasan kondisi jauhnya lokasi perumahan nelayan dari pasar dan pusat pendidikan. Sementara di lain sisi masih banyak dari nelayan yang belum memiliki kendaraan roda 2. Kejauhan itu kejauhan, ada sebagian dibalikkan, dibalikkan karena program rumah dapat bedah rumah. Kendaraan Ada sama kira pun di kendaraan, anaknya masih sekolah di pasar, masih ngaji di pasar.